dan kita juga sementara memantau vendor untuk melakukan ruangannya tapi dari segi konsep acara kita sudah siap penyisa acara juga sudah siap kemudian inti dari ini kan sebenarnya adalah ganjarnya jadi siapapun pendukung baik setelah dan sebelumnya intinya adalah makanya jadi semoga Pak Ganjar bisa menyampaikan orasi politiknya besok yang bisa membakar semangat kita menuju hari pemilihan 12 Februari belum ada yang terkonfirmasi selain Pak Ganjar baik ketua TPN atau juru kampanye nasional atau tokoh-tokoh politik lainnya belum ada terkonfirmasi kalau di tokoh-tokoh lokal politik siapa-siapa yang jadi jurukam ketua-ketua parpol ketua-ketua parpol dan beberapa juru kampanye dari partai politik dari parpol pengusaha tidak hadir ya pertama posisi beliau dalam menjaga sebagai neutralitas sebagai pejabat negara dan yang kedua walaupun sebagai seorang kader beliau tetap menghormati aturan-aturan yang telah ditentukan yaitu pengajuan cuti dimana pengajuan cuti ke Komendagrinya ini sepertinya dengan in very short notice pemberitahuan yang sangat singkat kemarin ini tidak sempat diurus soal pertindahan dari tempat kampanye sendiri dari Gor Sudiang ya jadi rencananya kan kita mau di Gor Sudiang cuman pada hari sebelumnya satu hari sebelumnya itu diisi oleh kegiatan lain yang vendor produksinya itu tidak memungkinkan waktunya untuk bersamaan loading out mereka dengan loading in kita jadi crash ininya vendornya waktunya timeline pemasangannya jadi kita pindah ke Rapatilus dok ada penilaian beberapa pihak pindahan tempat kampanye ganjar dari Gor ke karena ada kampanye PSI dan Kaisang disitu apakah ini sebagai ketua TPD apakah ini juga berkajar ini bukan intimidasi ini profesional saja kita makanya tadi saya bilang ini bukan karena PSI bukan karena Kaisang tapi ini karena memang jadwal dan situasinya seperti itu ini walaupun bukan PSI kalau kejadiannya seperti ini pasti akan crash selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati